Hanya ada 15 orang yang menjaga area terlarang mutlak awal. Bodoh, kalian semua benar-benar bodoh. Bahkan wajah penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi berubah pucat saat dia mengutuk. Lembah Suandao memerintahkan orang-orang ini untuk menjaga area terlarang awal mutlak, tetapi mereka pergi tanpa izin sehingga menimbulkan masalah bagi umat manusia. Sekarang, orang-orang yang menjaga area terlarang awal mutlak mengirimkan sinyal. Jelas sekali, mereka sedang dalam masalah. Bahkan 15 guru ilahi tidak dapat menyelesaikan masalah, dan itu terjadi di area terlarang permulaan mutlak. Hanya ada satu hal yang bisa dijelaskan. Artinya, area terlarang permulaan mutlak berada dalam kekacauan. Sial, dasar sampah. Feng Hao segera memahami keseriusan masalah ini. Area terlarang permulaan mutlak dekat dengan umat manusia. Jika meletus, umat manusia akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Huang Yuntian, segera sampaikan perintah itu. Semua ahli manusia harus kembali dan mulai berpatroli. Begitu mereka menemukan makhluk iblis, mereka pasti akan dibunuh. Dong Fang Zheng, kirim seseorang untuk memberitahu ras lain bahwa area terlarang permulaan absolut sedang dalam kekacauan. Beritahu mereka untuk tidak berdiam diri. Ini bukan lelucon. Area terlarang permulaan absolut, sialan. Feng Hao mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Segera, seluruh Akademi Surga-Surgawi memasuki kondisi siaga tinggi. Feng Hao bertukar pandang dengan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, lalu mengangguk. Sepertinya mereka harus melakukan perjalanan ke area terlarang permulaan mutlak. Mudah-mudahan mereka bisa tiba tepat waktu. Suamiku, biarkan aku pergi bersamamu. Pada saat ini, Sianer juga melirik Feng Hao. Tidak perlu, kalian tetap di sini. Akademi Surga-Surgawi tidak boleh dibiarkan tanpa penjagaan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan Xiao Qiyu mengikutiku, bersama dengan penguasa primordial dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada bahaya dalam perjalanan ini. Bagaimanapun, masih ada Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak berada di alam berdaulat, mereka seharusnya mampu menghadapi makhluk iblis ini. Hati-hati, Yun Ning dan yang lainnya tahu bahwa Feng Hao sudah mengambil keputusan. Meski enggan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan pergi bersamamu. Saat ini, Feng Shaoyun perlahan berdiri dan berkata, sejak dia menjadi kaisar agung, Feng Shaoyun telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia tidak lagi sedingin dulu. Sebaliknya, senyuman lembut terlihat di wajahnya sepanjang waktu. Feng Hao ragu-ragu sejenak, tapi segera setelah itu, dia menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, kelompok itu sekali lagi meninggalkan Akademi Surga-Surgawi dengan cara yang megah. Yang memimpin adalah para ahli dari lembah dao yang mendalam. Namun, orang-orang yang berjalan di depan memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, seperti sekelompok ayam jantan yang kalah dalam pertarungan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka telah meninggalkan tanah terlarang absolute begining tanpa izin. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan lebih baik bagi mereka. Namun, sekarang berbeda. Selama mereka pergi, tanah terlarang permulaan mutlak berada dalam kekacauan. Bahkan para petinggi lembah Suandao tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah menerima perintah Feng Hao, informasi dengan cepat dikirimkan ke para leluhur setiap ras di benua 100 ras. Ketika mereka mengetahui bahwa area terlarang permulaan mutlak berada dalam kekacauan, mereka sangat terkejut. Pada saat itu, seluruh benua 100 ras berada dalam keadaan panik. Umat manusia juga mulai melakukan persiapan, terus-menerus mengirimkan ahli elit untuk mencari makhluk iblis tersebut. Pasti bukan hal yang baik jika makhluk iblis muncul di benua 100 ras. Pada saat ini, area terlarang awal mutlak dipenuhi dengan makhluk iblis yang menutupi langit dan bumi. Gelap sekali hingga matahari dan bulan seakan kehilangan cahayanya. Di pintu masuk area terlarang, hanya ada selusin ahli yang membunuh makhluk iblis tersebut. Meskipun mereka semua adalah guru ilahi dan membunuh makhluk iblis itu mudah, jumlah mereka terlalu banyak. 15 Define Master Practice Mati Rasa Jumlah makhluk iblis yang mati di tangan mereka sudah tidak terhitung banyaknya, namun makhluk iblis yang terus-menerus keluar dari kedalaman area terlarang membuat mereka terus-menerus membunuh mereka. Bahkan mereka sendiri sudah lupa berapa banyak makhluk iblis yang telah mereka bunuh. Pada akhirnya, mereka berjaga di pintu masuk, tetapi mereka sudah tidak berdaya. Sudah ada beberapa makhluk iblis yang melarikan diri dari area terlarang, dan mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Kecuali jika bala bantuan dalam jumlah besar muncul, situasinya hanya akan bertambah buruk. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di antara 15 guru ilahi, ada seorang wanita cantik yang terengah-engah. Bahkan ketika mereka sedang berbicara, mereka tidak berani berhenti karena mereka akan ditenggelamkan oleh makhluk iblis saat mereka berhenti. Bertahanlah! Sinyalnya sudah terkirim. Bahkan eselon atas lembah dao yang mendalam pasti akan muncul. Sudah waktunya, kata lelaki tua berpakaian putih lainnya dengan susah payah. Sialan! Saat orang-orang itu pergi, pasti terjadi kerusuhan. Sekarang, bahkan kita harus menanggung kemarahan para petinggi. Seseorang meraung dengan marah. Jika bukan karena sekelompok orang yang pergi, mereka tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Seseorang secara alami akan menjaga kita setelah ini, tapi kita harus bertahan hidup. Seseorang mengertakan gigi dan berkata, situasi menjadi semakin buruk. Bahkan jika mereka adalah guru ilahi, tidak ada yang dapat mereka lakukan di hadapan begitu banyak makhluk iblis. Mereka hanya bisa terus membunuh dan bertahan. Pada saat ini, dalam perjalanan ke area terlarang awal mutlak, Feng Hao dan yang lainnya telah menemukan jejak makhluk iblis. Wajah mereka menjadi lebih serius. Ada beberapa kali mereka membunuh makhluk iblis itu, namun jumlahnya tidak sedikit. Situasinya sangat buruk. Meskipun Feng Hao dan yang lainnya belum mencapai area terlarang secara pribadi, mereka telah bertemu banyak makhluk iblis di sepanjang jalan, dan mereka tahu bahwa area terlarang awal absolut berada dalam situasi yang mengerikan. Bagaimana makhluk iblis ini bisa dengan mudah ditangani? Raja Kilin Api Hitam bertanya dengan ragu-ragu. Tadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia masih bisa dengan mudah membunuh sejumlah besar makhluk iblis. Hanya surga yang tahu, makhluk iblis ini memang sedikit lemah. Penguasa kekacauan primordial juga mengambil kesempatan itu untuk mengatakannya. Jejak keraguan muncul di hatinya. Jika makhluk iblis ini sangat lemah, lalu mengapa nenek moyang mereka berusaha keras untuk menyegel mereka? Melihat mereka semakin dekat ke area terlarang permulaan absolut, wajah semua orang berubah serius. Itu karena oman makhluk iblis dari dalam area terlarang bisa terdengar. 2452 Penguasa kekacauan primordial memasang ekspresi muram, begitu pula penguasa baik dan jahat serta yang lainnya. Feng Hao tahu bahwa ahli ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Sedemikian rupa sehingga primordial Chaos Soverein dan yang lainnya mengenalnya. Kalau tidak, ekspresi mereka tidak akan seserius itu. Penguasa sebenarnya dari lembah dao yang mendalam juga merasa khawatir. Penguasa kekacauan primordial menghela nafas saat tanah terlarang permulaan absolut berada tepat di hadapan mereka. Nada suaranya sepertinya dipenuhi emosi. Penguasa sebenarnya dari lembah dao yang mendalam. Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tahu bahwa asal-muasal aura ini sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka aura itu begitu kuat. Penguasa sejati lembah suandao. Kita harus tahu bahwa vaksi seperti lembah suandao berbeda dari vaksi lainnya. Sebuah vaksi yang telah ada selama bertahun-tahun memiliki seorang master lembah di permukaannya. Di atas sang guru lembah, ada juga seorang tetua tertinggi. Ini tidak berbeda dengan vaksi lain. Namun, ada posisi lain di atas penatua tertinggi, dan itu adalah orang yang memegang kekuasaan. Penguasa sebenarnya mungkin tidak diketahui dari luar, tapi semua orang mengetahuinya. Posisi penguasa tidak tergoyahkan, dan bahkan penatua tertinggi dan yang lainnya harus mendengarkannya. Tapi kali ini, bahkan dia dikejutkan oleh tanah terlarang awal mutlak, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya dia. Terbukti, saat aura ini muncul, dia sempat tertegun, seolah-olah dia telah merasakan keberadaan primordial Chaos Sovereign dan yang lainnya. Namun, dia tidak terlalu terkejut, karena prioritas pertamanya adalah menekan kekacauan di tanah terlarang absolute beginning. Ahli yang bahkan diwaspadai oleh Grand Miss Sovereign dan yang lainnya ini memiliki sekelompok besar ahli yang mengikuti di belakangnya, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Feng Hao mengangkat kepalanya karena terkejut, dan tatapannya menembus kerumunan seolah sedang mencari sesuatu. Karena dia telah merasakan fluktuasi energi Huang Fu Hu Shuang pada saat itu juga. Tubuh Feng Saoyun juga gemetar karena kegembiraan. Bagaimanapun, Huang Fu Hu Shuang adalah ibu kandungnya. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Lagipula, ada ahli dari lembah dao yang mendalam di sekitar, dan tidak baik jika mereka merasakan sesuatu. Ledakan. Setelah suara keras, cahaya energi yang mengerikan keluar. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap, hanya dengan cahaya energi agung yang ada. Feng Hao menyipitkan matanya. Tatapannya mendarat di depannya. Samar-samar dia bisa melihat bagian belakang yang kabur di dalam pancaran energi. Dari belakang itu, dia bisa merasakan aura yang menggemparkan. Setelah beberapa saat, cahaya mengerikan itu perlahan menghilang. Segera, makhluk iblis yang mengaum di zona terlarang menjadi lebih tenang. Feng Hao dan yang lainnya berdiri di samping zona terlarang dan melihatnya. Sebenarnya ada ruang kosong yang besar di dalam zona terlarang. Orang itu barusan telah menekan sejumlah besar makhluk iblis dalam sekejap. Selain itu, dia telah menekan mereka tanpa meninggalkan jejak apapun. Semua orang dari lembah Suandao, dengarkan. Bunuh semua makhluk iblis di zona terlarang. Suara nyaring dan jelas terdengar. Segera, para ahli elit di belakangnya merespons secara serempak. Hanya 15 orang yang menjaga zona terlarang yang langsung santai. Mereka telah mencapai batasnya, dan bala bantuan akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Kalian hanya selusin. Di mana yang lainnya? Pakar terhebat dari lembah Suandao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hanya ada 15 orang yang menjaga zona terlarang sebesar itu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah yang lainnya dikelilingi oleh makhluk iblis? Secara logika, makhluk-makhluk iblis ini sangatlah lemah dan seharusnya tidak mampu memaksa guru ilahi ke kondisi seperti itu. Mereka, mereka, seseorang ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya. Pakar terhebat dari lembah Suandao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan dingin berteriak, katakan apa yang harus kamu katakan. Apa yang perlu disembunyikan? Kalimat ini sangat keras. Wajah para ahli dari lembah Suandao yang berdiri di samping Fenghou segera berubah, karena mereka tahu bahwa mereka akan kurang beruntung. Mereka kembali. Segera, ada orang yang mengangkat kepala untuk melihat dan melihat kelompok Fenghou muncul. Segera setelah itu, mereka melihat teman mereka juga muncul. Segera, mereka menutup mulut dan tidak mengatakan apapun. Iya. Pakar terhebat dari lembah Suandao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sekelompok orang. Dia segera memahami bahwa orang-orang ini mungkin meninggalkan jabatannya atas kemauannya sendiri. Itulah sebabnya mereka hampir membuat kesalahan besar. Sekarang mereka tahu bahwa ahli utama lembah Suandao sangat marah. Mereka hanya bisa memaksakan diri untuk memilih. Mereka turun dan berlutut di hadapan ahli terhebat lembah Suandao. Rupanya mereka tak berani membantah. Sungguh alasan yang bagus untuk meninggalkan postinganmu atas kemauanmu sendiri. Sepertinya kalian tidak mendengarkanku, orang yang bertanggung jawab. Pakar terhebat dari lembah Suandao mencibir. Ekspresinya sedingin es. Jika dia tidak muncul tepat waktu, seluruh zona terlarang awal mutlak akan jatuh. Itu bukanlah hal yang baik. Bawahannya telah melanggar perintahnya dan mereka tidak bisa dimaafkan. Tersesat dan tekan zona terlarang. Kami akan menghukum mereka setelah kami kembali. Pakar terhebat dari lembah Suandao dengan dingin mendengus. Meski sangat marah, dia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah menekan kekacauan di zona terlarang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Ya Tuhan. Sekelompok orang bertindak seolah-olah mereka telah diampuni dan segera bergabung dengan tentara, takut mereka tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Pada saat ini, ahli terhebat dari lembah Suandao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kelompok penguasa primordial. Penguasa primordial juga kembali menatapnya. Keduanya tidak berbicara dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Feng Hao menyaksikan adegan ini dari samping. Dia juga bertanya-tanya apa hubungan mereka berdua. Kamu akhirnya kembali. Setelah beberapa lama, ahli terhebat dari lembah Suandao berbicara. Benar, aku sudah kembali. Jawaban kaisar primordial juga tidak dapat diduga. Penguasa jahat baik dan jahat terdiam. Jelas dia mengenal orang ini dan hubungan mereka tidak dangkal. Saat ini, perubahan lain terjadi di zona terlarang. 2453. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di zona terlarang ini. Raungan tadi mungkin berasal dari keberadaan menakutkan di kedalaman zona terlarang. Namun, ketika mereka mengingat beberapa hal yang dicatatat oleh nenek moyang mereka, mereka teringat bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersegel di zona terlarang. Keberadaan yang menakutkan ini pernah menjerumuskan negeri ini ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setelah 10.000 tahun, apakah mereka akhirnya akan muncul kembali di dunia ini? Pada saat itu, bahkan ahli tertinggi dari lembah Suandao menjadi sangat serius. Master primordial Chaos dan yang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka segera mengambil tindakan. Sekalipun mereka pernah mengalami konflik di masa lalu, kekacauan di zona terlarang adalah yang paling penting. Mereka harus menekannya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, di zona terlarang absolut surga, Patua Suanyuan juga menghadapi masalah besar. Dia juga menemukan bahwa ada aura yang sangat kuat yang datang dari kedalaman zona terlarang surga absolut. Aura ini cukup membuatnya merasa ketakutan. Wajah Patua Suanyuan menjadi sangat serius. Matanya melihat ke arah zona terlarang permulaan mutlak. Faktanya, ketiga zona terlarang itu semuanya saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa ketiga zona terlarang itu entah bagaimana terhubung. Setiap zona terlarang memiliki segel tersendiri. Namun bisa juga dikatakan bahwa di dunia ini, posisi ketiga zona terlarang tersebut cukup unik. Mereka bisa menggunakan matahari, bulan, dan bintang untuk menjaga segelnya. Ketika tiga zona terlarang dihubungkan bersama, mereka akan membentuk segel besar. Dan segel besar ini bisa dikatakan sebagai bagian utama dari zona terlarang awal mutlak. Selama segel pada zona terlarang mutlak awal dilonggarkan, hal itu akan mempengaruhi dua zona terlarang lainnya, yaitu zona terlarang abadi dan zona terlarang absolut surga. Pada saat ini, segel di kedalaman zona terlarang absolut surga telah dilonggarkan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh fluktuasi yang berasal dari zona terlarang awal mutlak. Dengan kata lain, zona terlarang permulaan mutlak tidak berada dalam situasi yang baik. Apakah ini benar-benar ditakdirkan menjadi bencana? Pak Tua Suanyuan perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya seperti bintang-bintang besar. Dia menatap ke langit seolah ingin menerobos kehampaan. Di kedalaman tanah terlarang, tidak ada yang tahu apa yang disegel di dalamnya, bahkan Penatua Suanyuan pun tidak tahu. Mereka hanya mengetahui dari surat-surat yang diturunkan oleh Nenek Moyang mereka bahwa itu adalah keberadaan mengerikan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Selain Dewa Kuno, tidak ada yang bisa menghadapinya. Namun, hingga saat ini, Dewa Kuno sudah tidak ada lagi. Setelah tanah terlarang benar-benar di luar kendali dan keberadaan yang tersegel di dalamnya terbangun, itu akan menjadi bencana yang tidak dapat diselamatkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Tetua Suanyuan menaruh perhatian besar pada masalah ini sejak awal. Gejolak di kawasan terlarang ini tentu bukan hal biasa. Meskipun monster-monster ini sangat lemah, tampaknya ada seseorang di balik kekacauan ini. Tidak ada yang tahu apa tujuan orang tersebut. Zona terlarang awal mutlak dan zona terlarang mutlak-mutlak keduanya dipenuhi dengan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, zona terlarang lainnya sangat tenang. Demikian pula, ada banyak ahli dari puncak Ling Xiao. Karena dia telah menerima kabar bahwa zona terlarang awal mutlak sedang kacau, dia tidak berani meremehkannya. Namun, kali ini, tidak ada tanda-tanda kekacauan di zona terlarang awal mutlak. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya kabar baik. Di zona terlarang awal mutlak, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu meninggalkan zona terlarang permulaan mutlak. Mereka tidak takut pada apapun. Bahkan jika para ahli dari lembah Suandao terus membantai mereka, mereka tidak akan mundur. Bahkan setelah Feng Hao harus dikatakan bahwa jumlah makhluk iblis itu terlalu banyak untuk dihitung. Mereka terus bermunculan. Bahkan jika mereka terus menekan mereka, mereka masih tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka semua pada saat pertama. Serangan ahli tertinggi lembah Suandao sangat menggemparkan. Energi agung keluar dari telapak tangannya, langsung menciptakan zona vakum. Dalam sekejap, ratusan makhluk iblis terbunuh, secara diam-diam memusnahkan keberadaan ini. Meskipun Sovereign of Primordial Chaos dan yang lainnya tidak begitu menakutkan, mereka tidak kalah sedikitpun. Cahaya ilahi tujuh warna terus-menerus berkedip di zona terlarang awal mutlak, seolah-olah itu akan meruntuhkan langit dan bumi. Dengan begitu banyak ahli berkumpul, fluktuasi energi yang disebabkan oleh mereka terlalu mengejutkan. Meski begitu, tidak butuh waktu lama bagi makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar dari kedalaman zona terlarang awal mutlak. Pada akhirnya, bahkan Feng Hao pun merasakan sakit kepala. Karena Feng Hao tidak bisa menggunakan kekuatan murka surgawi, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan manik spiritual. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan beberapa metode lain untuk menekan makhluk iblis itu dengan paksa. Untungnya, makhluk iblis ini tidak kuat. Namun, berapapun jumlah semutnya, mereka tetap bisa menggigit gajah hingga mati. Jika ini terus berlanjut, kelompok ahli ini mungkin akan kehabisan tenaga sampai mati. Setelah setengah hari penindasan, zona terlarang awal mutlak tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada lagi makhluk iblis tak berujung yang keluar dari kedalaman zona terlarang awal mutlak. Ketika semua makhluk iblis di permukaan zona terlarang awal mutlak terbunuh, semua orang akhirnya menyelesaikan misinya. Apa ini? Ada banyak sekali. Ini menyiksaku sampai mati. Raja Kilin Api Hitam terengah-engah. Bahkan seorang ahli di levelnya pun kelelahan sampai sejauh ini. Dia dengan jelas memahami betapa sulitnya menghadapi makhluk iblis ini. Makhluk iblis konon terbentuk dari berbagai pikiran jahat yang ada di hati manusia. Mereka tidak bisa dibunuh. Selama masih ada pembunuhan dan pertengkaran di dunia ini, makhluk iblis tersebut tidak bisa dibunuh. Feng Hao terengah-engah sambil tertawa. Hal ini juga tercatat dalam buku-buku kuno. Tentu saja, benar atau tidak, makhluk iblis di depan mereka memang tidak ada habisnya. Pada saat ini, Master of Primordial Chaos dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Namun, ekspresi mereka sama sekali tidak rileks. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Ketenangan ini bukan berarti kekacauan kali ini telah berakhir. Sebaliknya, hal itu memberi mereka perasaan bahwa badai sedang terjadi. Masalah ini belum selesai. Saya khawatir kekacauan berikutnya akan terjadi ketika segelnya dibuka, kata Master of Primordial Chaos dengan lemah. Dia juga sangat jelas tentang pembatasan zona terlarang awal mutlak. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segel dari zona terlarang awal mutlak sepertinya belum lengkap. 2454 Pada saat ini, zona terlarang awal mutlak sudah tenang. Di permukaan, seluruh zona terlarang tampak tenang dan tidak ada lagi makhluk iblis yang muncul. Hanya sekelompok ahli dari Lembah Suandao yang sedang beristirahat. Namun meski begitu, mereka tidak santai, sepenuhnya waspada terhadap kejadian tak terduga. Feng Hao juga mengambil kesempatan ini untuk mengukur zona terlarang awal mutlak. Seluruh zona terlarang permulaan absolut adalah sebuah ngarai raksasa dan terdapat retakan tak berdasar di tanah. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya tadi telah keluar dari celah ini. Hati Feng Hao bergerak dan dia dengan ringan berjalan ke depan ingin berdiri di tepi celah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Tetapi ketika dia mengambil langkah maju, sesuatu tiba-tiba terjadi saat dia perlahan-lahan mendekati celah tersebut. Suara samar tiba-tiba terdengar di telinga Feng Hao. Dia sangat terkejut, tapi suaranya terlalu samar. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan suara itu, jadi dia terus berjalan ke depan. Tapi saat ini, manik spiritual di tubuh Feng Hao sepertinya beresonansi, dan mulai berputar. Untayan cahaya ilahi biru mulai keluar dari tubuh Feng Hao, yang secara alami menarik perhatian banyak orang yang hadir. Tapi dari sudut pandang mereka, ketika Feng Hao tiba-tiba berjalan ke depan, tidak banyak orang yang menyadarinya. Bagaimanapun, ada begitu banyak ahli dari lembah Suandao yang hadir, tetapi Master Primordial Chaos segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao mulai menjadi kosong, dan dia berjalan ke depan tanpa ekspresi. Feng Hao berhenti. Master Primordial Chaos tiba-tiba meraung, ingin membangunkan Feng Hao. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao masih tidak bereaksi apapun, dan dia terus berjalan ke depan. Bahkan Huangpu Hu Shuang, yang merupakan salah satu ahli dari lembah Suandao, mengungkapkan ekspresi khawatir, tapi dia menahannya dan tidak menunjukkannya terlalu jelas. Oh tidak, ada apa dengan Feng Hao? Raja Kilin Api Hitam bertanya dengan wajah pucat. Ada kekuatan misterius di area terlarang awal absolut. Saya khawatir kekuatan inilah yang mempengaruhi Feng Hao. Grand Miss Sovereign juga menggelengkan kepalanya. Sosoknya berkedip-kedip dan melintasi jarak dalam satu langkah dalam upaya menghentikan Feng Hao. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Feng Hao sepertinya merasakan ada seseorang di belakangnya, dan kecepatannya meningkat saat dia menyerbu menuju pintu masuk celah spasial. Wajah Grand Miss Sovereign menegang, dan dia segera menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, Grand Miss Sovereign muncul di depan Feng Hao, yang sedang melaju kencang, dan menghalangi jalannya. Namun pada saat ini, Grand Miss Sovereign melihat ekspresi bingung di wajah Feng Hao. Bangun! Kali ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari mulut Grand Miss Sovereign. Bahkan para ahli dari lembah Suandao, yang memiliki budidaya lebih rendah, menjadi sedikit pucat. Yang jelas, suara gemuruh itu menyebabkan aura di tubuh mereka menjadi tidak stabil. Setelah mengaum, Feng Hao juga terbangun dari keadaan aneh yang dia alami. Dia menatap Grand Miss Sovereign dengan tatapan kosong, dan dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika Feng Hao kembali sadar dan melihat di mana dia berada, dia berkeringat dingin. Karena larinya yang cepat, dia kini berada di tepi celah spasial. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa denganmu? Grand Miss Sovereign bertanya dengan wajah cemberut. Perilaku Feng Hao barusan terlalu tidak normal. Seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran dan dimanipulasi seperti boneka kayu. Entahlah. Baru saja, aku tiba-tiba mendengar suara tidak jelas bergema di telingaku. Tanpa sadar aku ingin mendengar dengan jelas apa yang dikatakan suara itu. Feng Hao berkata dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mendengar kata-kata Feng Hao, Grand Miss Sovereign mengerutkan alisnya. Kekuatan macam apa yang ada di tanah terlarang awal mutlak yang membuat Feng Hao berperilaku seperti ini? Sungguh sulit dipercaya. Perlu diketahui bahwa budidaya Feng Hao berada di alam kaisar. Bahkan dia tidak bisa membuat ahli seperti Feng Hao kehilangan kesadarannya tanpa disadari. Ya, namun, pada saat itu, Feng Hao menjerit kebingungan. Dia merasakan tiga manik spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Secara logika, ketiga manik spiritual seharusnya sudah berasimilasi ke dalam tubuhnya, jadi mengapa ini terjadi? Grand Miss Sovereign menutup matanya sedikit dan merasakan fluktuasi energi di tubuh Feng Hao. Dia berkata, mungkinkah itu ada hubungannya dengan tiga manik spiritual di tubuhmu? Ketika dia mengatakan ini, Feng Hao berpikir keras. Itu sangat mungkin terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dikaitkan dengan tanah terlarang adalah manik spiritual. Mungkinkah ada sesuatu di kedalaman tanah terlarang yang bisa beresonansi dengan manik spiritual? Feng Hao tanpa sadar mengangkat kepalanya lagi dan melihat kecelah ngarai tidak jauh darinya. Fluktuasi dari manik spiritual di dalam hatinya semakin kuat. Itu pasti terkait dengan manik spiritual. Feng Hao yakin dalam hatinya bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan atas apa yang terjadi pada tubuhnya. Segera, dia merasakan keinginan untuk memasuki kedalaman tanah terlarang. Dia bahkan menduga mungkin ada manik spiritual di kedalaman tanah terlarang. Manik spiritual keempat. Dengan pemikiran ini, Feng Hao merenungkan apakah itu layak. Bagaimanapun, dia berada di kedalaman tanah terlarang awal mutlak dan ada beberapa keberadaan kuat tak dikenal yang tersegel di dalamnya. Namun, sangat mustahil baginya untuk masuk sendirian dengan gegabuh. Kamu ingin memasuki tanah terlarang? Grand Miss Sovereign bertanya seolah-olah dia telah memahami pikiran Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan tidak menyangkalnya. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa itu hampir mustahil. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, bahkan jika dia menginginkannya, yang lain tidak akan menyetujuinya. Siapa yang tahu apa yang ada di kedalaman tanah terlarang? Terlebih lagi, jika dia masuk dan menghancurkan segelnya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Namun, yang mengejutkan Feng Hao, Grand Miss Sovereign merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu bisa ikut denganku. Feng Hao terkejut. Dia curiga dia salah dengar. Grand Miss Sovereign ingin memasuki kedalaman tanah terlarang dan bahkan ingin membawanya. Apa yang sedang terjadi? 2455 Melihat ekspresi Feng Hao yang terkejut, Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, di antara dua kekuatan hegemonik dan tiga tanah terlarang, selalu ada orang yang menjaga tiga tanah terlarang. Dahulu kala, saya berada di bertanggung jawab atas segel absolute beginning forbidden land. Feng Hao langsung tercerahkan. Tidak heran penguasa primordial begitu percaya diri. Ternyata kedua kekuatan tertinggi memiliki kesepakatan seperti itu. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Bagaimanapun, tiga zona terlarang telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Bahkan jika segel itu dipasang oleh dewa kuno, segel itu secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Setelah merenung sejenak, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, ayo turun bersama. Tidak akan ada bahaya apapun. Namun, penguasa primordial menggelengkan kepalanya. Tidak, kali ini berbeda. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kita temui jika kita turun. Terlebih lagi, kamu juga telah melihat bahwa zona terlarang permulaan absolut berada dalam kekacauan. Mungkin ada kebangkitan keberadaan menakutkan di kedalaman zona terlarang. Feng Hao sedikit terkejut, melihat ekspresi Grand Miss Sovereign, sepertinya dia tidak bercanda. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang sangat serius. Tidak apa-apa, aku tidak percaya ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak peduli betapa menakutkannya suatu keberadaan, mungkinkah itu lebih menakutkan daripada Dao Surgawi. Melihat Feng Hao ngotot, penguasa primordial menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada ahli tertinggi lembah Dao yang mendalam, Tong Tian, saya ingin turun dan memperkuat segelnya. Apakah Anda keberatan? Kata-kata penguasa primordial membuat para elit di lembah Dao yang mendalam tercengang. Orang yang berdiri di depan mereka adalah penguasa lembah Dao yang mendalam. Selain itu, dia adalah seorang ahli tertinggi. Belum lagi mereka, bahkan para tetua tertinggi pun harus bersikap sopan di depan ahli tertinggi ini. Tapi hari ini, mereka tidak mengerti mengapa penguasa primordial menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan ahli tertinggi itu. Mereka bahkan dapat memperkirakan bahwa ahli tertinggi akan marah. Namun hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Ahli tertinggi lembah Suan Dao, ekspresi Tong Tian tidak berubah sedikitpun. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi seolah dia sudah terbiasa. Puluhan ribu tahun yang lalu, kaulah yang memperkuat segel di sini. Sekarang kamu bersedia membantu, tentu saja aku tidak keberatan. Mendengar kata-kata Tong Tian, para elit lembah Dao yang mendalam menarik nafas dingin saat mereka melihat kelompok penguasa primordial dengan bingung. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat. Sungguh tidak terbayangkan. Segera, beberapa dewa ilahi dari era yang sama mengenali kelompok penguasa primordial dan wajah mereka berubah drastis. Mengapa sekelompok orang ini muncul di sini? Di lembah Dao yang mendalam, nama mereka selalu tabu. Selain para ahli pada zamannya, hampir tidak ada yang mengetahui tentang mereka. Di masa lalu, ketika lembah Dao yang mendalam berada di puncaknya, Grand Miss Sovereign memimpin dan membawa sejumlah besar andalan sekte tersebut. Terlebih lagi, penguasa primordial bukanlah satu-satunya. Ada penguasa terkenal lainnya, penguasa surgawi yang baik dan jahat. Penguasa baik dan jahat surgawi mengambil sekelompok ahli dari lembah Dao yang mendalam, sedangkan penguasa primordial mengambil sekelompok ahli dari puncak Ling Xiao. Nama mereka perlahan-lahan dilupakan di lembah Dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao. Feng Hao dari Ras Manusia Saat ini, beberapa orang mengenali penampilan Feng Hao. Segera, wajah banyak ahli menjadi dingin. Lagi pula, di lembah Dao yang mendalam, nama Feng Hao dari Ras Manusia masih ada di pikiran semua orang. Bahkan orang suci mereka telah menghilang selama 100 tahun karena dia. Pada saat ini, ahli dewa ilahi yang tinggi dan kurus serta yang lainnya menjadi pucat. Mereka akhirnya teringat nama penguasa primordial dan kelompoknya. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Mereka dengan arogan telah memprovokasi Ras Manusia dan sangat beruntung bahwa Ras Manusia mengizinkan mereka kembali. Karena kamu tidak keberatan, kami akan turun. Penguasa primordial menganggupkan kepalanya, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Seolah-olah hasil ini sesuai ekspektasinya. Jelas, dia tidak hanya ingin menjatuhkan Feng Hao. Kamu masih ingin menjatuhkannya. Pada saat ini, Skyrish sedikit mengernyit saat dia memandang penguasa primordial dengan bingung. Tentu saja, penguasa primordial meliriknya. Dia tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Oh benar, beritahu bawahanmu untuk tidak mempunyai rencana apapun pada Ras Manusia. Ras Manusia. Skyrish mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada Feng Hao, penguasa Ras Manusia. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, terlalu lemah. Terlalu lemah. Bahkan Feng Hao saat ini masih sangat lemah di mata Skyrish. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama merasa tidak senang di hati mereka. Namun, Feng Hao tetap tenang dan tenang. Tidak peduli apa, latar belakang pihak lain tidaklah kecil. Terlebih lagi, dengan kekuatannya yang mencapai surga, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Kamu tidak akan mengatakan itu di masa depan. Penguasa primordial terkekeh dan berkata secara misterius. Silakan, menyerang Ras Manusia hanyalah beberapa orang yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Skyrish menggelengkan kepalanya. Dia bisa mengabaikan perkataan orang lain, tapi dia memiliki hubungan dekat dengan penguasa primordial. Dia harus memberinya wajah. Mendengar kata-kata Skyrish, Feng Hao menghela nafas lega. Alasan mengapa dia ragu-ragu untuk memasuki kedalaman zona terlarang adalah karena Lembah Suandao akan mengambil kesempatan untuk menyerang Ras Manusia. Bagaimanapun, para elit Lembah Suandao berkumpul di sini. Jika mereka benar-benar ingin menyerang Ras Manusia, hanya perlu waktu sebentar sebelum seluruh Akademi Surgawi dihancurkan. Sovereign Grand Miss juga memahami pikiran Feng Hao. Dia melepaskan harga dirinya dan meminta Tong Tian untuk menahan orang-orang Lembah Suandao agar tidak menyerang Ras Manusia. Dia tahu betul bahwa Tong Tian tidak akan menyerang Ras Manusia. Selama dia menahan orang-orang seperti Gu Yi dan yang lainnya, Ras Manusia tidak akan berada dalam bahaya. Feng Hao mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Xiao Yun, kamu tidak perlu menemaniku. Kamu dan Xiao Qiyu akan kembali ke Ras Manusia bersama-sama. 2456 Feng Saoyun dan Pelet bertukar pandang dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kembali ke Ras Manusia sendirian. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign angkat bicara, lupakan saja, ayo masuk bersama. Dengan sedikit orang di sekitar kita, kita tidak akan menghadapi bahaya apapun. Kita hanya perlu memperkuat segelnya. Grand Miss Sovereign adalah orang yang paling paham dengan situasi di tanah terlarang permulaan absolut. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia memasuki tanah terlarang setiap seribu tahun sekali. Tapi kali ini, jelas ada faktor yang tidak diketahui. Karena bahkan keagungan nenek telah berbicara, Feng Hao tidak mendesak lebih jauh. Dia hanya meminta Little Ball untuk mengikuti Feng Saoyun. Setidaknya, basis budidaya bola kecil telah pulih, dan masih berada di alam master ilahi. Dengan perlindungan bola kecil, Feng Saoyun akan baik-baik saja meskipun dia menghadapi bahaya. Feng Hao segera merasakan tatapan aneh menatapnya. Dia berpura-pura menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa itu adalah tatapan Huang Fu Hu Shuang, Feng Hao menganggukkan kepalanya dengan tidak mencolok, menunjukkan bahwa Huang Fu Hu Shuang tidak perlu khawatir. Selanjutnya, kelompok itu tiba di tepi tebing di bawah pengawasan para elit lembah Dao yang mendalam. Feng Hao berdiri di tepi ngarai, dan seolah-olah dia sedang berdiri di tepi tebing. Segala sesuatu di bawahnya gelap gulita. Apakah ini kedalaman tanah terlarang? Feng Hao berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah kelingkungan di bawah. Itu seperti ruang yang tidak diketahui. Pada saat ini, ketika dia mendekati tepi tebing, fluktuasi energi yang berasal dari manik spiritual di tubuhnya semakin kuat. Terbang langsung ke bawah. Tapi hati-hati, begitu kamu meninggalkan tepian, kamu akan memasuki kedalaman tanah terlarang. Ada kekuatan tak terlukiskan yang bisa mempengaruhi keadaan pikiran seseorang. Kamu harus menjaga pikiran tetap jernih. Kalau tidak, sesuatu seperti apa yang kamu lakukan, yang baru saja dialami akan terjadi. Grand Miss Sovereign menginstruksikan. Dia tidak asing dengan tempat ini, tetapi Feng Hao, Raja Kilin Api Hitam, dan yang lainnya tidak mengenalnya, jadi dia harus mengingatkan mereka. Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Kemudian, tubuh Grand Miss Sovereign memancarkan pancaran cahaya ilahi tujuh warna. Dia turun dari tepi tebing dan mulai turun perlahan. Melihat ini, Feng Hao dan yang lainnya mengikuti dan dengan hati-hati mengendalikan tubuh mereka untuk turun. Di bawah pimpinan Grand Miss Sovereign, kelompok tersebut memasuki kedalaman tanah terlarang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah. Di atas tanah terlarang, Tong Tian menyaksikan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya pergi. Dia tidak berbicara lama sekali. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk berjaga. Sisanya, ikuti saya kembali ke lembah Suandao. Sky Ridge juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar ahli juga tampak kelelahan. Namun kawasan terlarang itu perlu dijaga, apalagi saat ini. Hanya Tuhan yang tahu jika akan terjadi kekacauan lagi. Jika ada orang lain yang berani menimbulkan masalah bagi manusia, saya pribadi akan menghukum mereka. Tatapan Tong Tian menajam. Dia melirik sekelompok ahli yang telah memasuki benua seratus ras tanpa izin. Dia jelas-jelas memperingatkan yang lain. Saya tidak akan berani. Segera, semua ahli dari lembah Suandao menjawab serempak. Memang cukup banyak orang yang memendam pemikiran seperti itu. Namun, dengan peringatan Tong Tian, tidak ada yang berani memendam pemikiran seperti itu. Saat ini, kelompok Feng Hao sudah mulai memasuki kedalaman zona terlarang. Melayang di udara, mereka terus turun. Feng Hao merasa sekelilingnya mulai berangsur-angsur menjadi gelap, hanya secercah cahaya yang samar-samar keluar dari pintu keluar di atas kepalanya. Kedalaman tanah terlarang permulaan absolut berada beberapa ribu mil di bawah tanah. Aku khawatir kita masih memerlukan waktu, kata Grand Miss Sovereign dengan acuh tak acuh. Beberapa ribu kilometer. Ekspresi Feng Hao juga sedikit heran. Seberapa kuatkah suatu keberadaan untuk membuka tempat yang berada ribuan mil di bawah tanah. Bahkan seorang Grand Miss Sovereign mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tiga area terlarang semuanya diciptakan oleh Dewa Kuno. Dikatakan bahwa area terlarang permulaan absolut diciptakan oleh Dewa Kuno dengan satu jari. Area itu memiliki kedalaman ribuan mil. Kemudian, area tersebut disegel dan menjadi area absolut. Memulai area terlarang. Grand Miss Sovereign menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi ragu pada Feng Hao dan yang lainnya. Dewa Kuno Feng Hao dan yang lainnya menarik napas dingin. Ini sebenarnya melibatkan para Dewa Kuno. Tanah terlarang permulaan absolut sebenarnya dibentuk oleh jari biasa dari Dewa Kuno, dan itu memiliki efek yang sangat menakutkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya para Dewa Kuno saat itu. Dewa Kuno adalah eksistensi yang menciptakan semua makhluk hidup di dunia, termasuk Dao Surgawi. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya mereka. Namun karena alasan tertentu, Dewa Kuno menghilang. Baik itu dunia penglai atau benua seratus ras, mereka sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal beberapa kata saja. Penguasa kebaikan dan kejahatan menghela nafas. Jika Dewa Kuno masih ada, malapetaka tidak akan terjadi. Dao Surgawi saat ini telah memenjarakan semua makhluk kuat, termasuk penguasa seperti mereka, meskipun penguasa baik dan jahat tidak mengerti alasannya. Meskipun penguasa baik dan jahat tidak mengerti alasannya, sepertinya ada tangan tak kasat mata yang memanipulasi segalanya selama bertahun-tahun, secara tidak langsung menyebabkan kematian banyak ahli. Jika bukan karena pertemuan Feng Hao yang tidak disengaja, dia tidak akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung. Siapa nama Dewa Kuno itu? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat hukum waktu yang dia dan penguasa Grand Miss kembangkan pada saat yang sama. Saat itu, ada beberapa potret yang diukir pada loh batu yang setengah rusak di kedalaman lapangan es. Pangu. Grand Miss Sovereign berhenti sejenak dan mengatakan keberadaan yang menciptakan tanah terlarang permulaan mutlak. Itu adalah Dewa Kuno bernama Pangu. Feng Hao menganggupkan kepalanya saat dia mengingat nama Dewa Kuno. Namun, entah kenapa, dia mempunyai perasaan yang tidak biasa terhadap nama, Pangu. Terutama ketika Grand Miss Sovereign menyebutkan nama itu, mutiara spiritual di dalam tubuhnya berhenti sejenak. Terus merasakan hal ini dan sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah manik-manik spiritual ini berhubungan dengan Pangu? Saat ini, Feng Hao sedikit bersemangat. Dewa Kuno adalah eksistensi yang sangat kuat. Jika manik spiritual berhubungan dengan Dewa Kuno, lalu efek mengejutkan apa yang akan terjadi jika dia mengumpulkan lebih banyak manik spiritual. 2457. Jika Feng Hao bisa mendapatkan lebih banyak manik spiritual, mungkin akan ada beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Feng Hao bahkan berharap manik spiritual akan memberinya kepercayaan diri untuk melawan penguasa. Lagi pula, dengan lenyapnya Belenggu Dao Surgawi, penguasa setengah langkah yang tadinya arogan menjadi tidak berharga. Para ahli di zaman kuno semuanya telah dihidupkan kembali, dan penguasa serta Dewa Ilahi ada di mana-mana. Bahkan di dunia pengelai, terdapat cukup banyak penguasa. Para ahli ini semuanya telah mengalami era yang mempesona satu demi satu, dan pada akhirnya, mereka selamat dari bencana saat itu. Dengan hilangnya Belenggu Dao Surgawi, mereka sekali lagi muncul di mata dunia. Yang disebut penguasa itu seperti antek-antek, dan Dewa Ilahi ada di mana-mana. Meski sedikit berlebihan, deskripsinya cukup tepat. Lahir di era ini, Feng Hao adalah orang pertama yang mematahkan Belenggu. Tidak ada yang tahu apa pencapaiannya di masa depan. Di mata penguasa primordial dan yang lainnya, Feng Hao bahkan mungkin melanggar aturan bahwa tidak ada penguasa yang boleh muncul di benua seratus ras. Jika Feng Hao bisa menjadi penguasa, maka Feng Hao juga bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi, atau bahkan menjadi Dewa Kuno yang legendaris. Namun, semua ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa Feng Hao dapat terus berkembang. Meskipun Feng Hao tidak perlu khawatir tentang tekanan dari lembah Suandao untuk saat ini, dia masih memiliki kekhawatiran lain, dan itu adalah Dao Surgawi. Dulu ketika dia sedang menjalani transformasinya, dia secara samar-samar memahami sesuatu, yang memicu turunnya kehendak Dao Surgawi dari benua seratus ras. Pada akhirnya, Feng Hao harus menggunakan kekuatan manik spiritual untuk menghapusnya. Oleh karena itu, jika dia ditemukan oleh Dao Surgawi, dia pasti akan dikutuk selamanya. Dao Surgawi selalu menjadi keberadaan yang misterius. Menurut catatan kuno, Dao Surgawi secara pribadi diciptakan oleh Dewa Kuno untuk menjaga stabilitas dunia. Ia memiliki kekuatan terbesar, dan tidak ada yang berani melawannya. Namun, Feng Hao tidak ingin mati, jadi dia harus menjadi lebih kuat, meskipun itu berarti menantang surga. Saat ini, kelompok itu terus menurun. Bahkan cahaya di atas kepala mereka menjadi semakin lemah. Mereka sudah berada beberapa ribu kilometer di bawah tanah. Di sekitar mereka benar-benar gelap, dan angin dingin bertiup kencang. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sejak dia memasuki tempat ini, kekuatan Solbet di dalam tubuhnya secara bertahap mulai tenang. Dia tidak mampu menjelaskan fenomena aneh ini. Hanya ketika dia mencapai kedalaman sebenarnya barulah dia dapat memahami segalanya. Di sini, suara Grand Miss Sovereign bergema dari kegelapan. Tak lama setelah itu, Feng Hao merasa seolah-olah dia telah mendarat di tanah yang kokoh. Dia menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Hanya ada sedikit cahaya di matanya. Tempat ini sangat dalam. Makhluk tertinggi kilin api hitam juga kagum. Ini sungguh tidak terbayangkan. Membuka tempat di bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Sejauh yang saya tahu, itu karena Dewa Kuno ingin menggunakan Ki pembuluh darah naga di bawah tanah untuk menjaga segel dan menekan beberapa keberadaan yang menakutkan. Tentu saja, itu hanya rumor. Saya belum pernah melihat Ki pembuluh darah naga. Grand Miss Sovereign mengangkat bahunya saat dia menjelaskan. Naga pembuluh darah Ki. Apa itu? Feng Hao memiringkan kepalanya untuk melihat sekeliling, tapi sayang sekali saat itu masih gelap gulita. Dia bahkan tidak bisa melihat lebih dari 2 meter di depannya. Feng Hao sedikit terkejut. Kita harus tahu bahwa kegelapan tidak bisa menghalangi pandangan para ahli di level mereka. Bukan suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat melihat ribuan mil dalam sekali pandang. Namun, di zona terlarang awal absolut, penglihatannya hanya dapat dipertahankan 2 meter di depannya. Ada batasan di sini yang mengisolasi semua indera ketuhanan. Tidak peduli seberapa kuat indera ketuhanan Anda, Anda tidak dapat melihat apapun lebih jauh. Grand Miss Sovereign mengangkat bahunya dan berbalik menghadap semua orang. Baiklah, jangan berpisah. Ikuti di belakangku. Yang lain menganggupkan kepala. Meski berada di zona terlarang, tidak banyak rasa takut di hati mereka. Bagaimanapun, ada 4 penguasa di sekitar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semua orang mengikuti di belakang Grand Miss Sovereign saat mereka bergerak maju. Saking parahnya, mereka bahkan tidak bisa melihat jalannya dengan jelas. Namun, Grand Miss Sovereign sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Bahkan dalam kegelapan, dia mampu menemukan jalannya sendiri. Namun, kegelapan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin ini merasuk ke dalam jiwa seseorang. Bahkan keberadaan seperti Feng Hao tidak bisa tidak menjadi pucat. Tempat ini terlalu aneh. Setelah berjalan dalam kegelapan selama setengah jam, Grand Miss Sovereign berhenti dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu dalam kegelapan, dan untuk sesaat, keheningan memenuhi udara. Berdengung. Sedikit gemetar tiba-tiba terdengar. Feng Hao tiba-tiba merasakan sedikit getaran di ruang sekitarnya. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Itu sangat lemah, tapi segera berubah menjadi mutiara seukuran kepalan tangan. Memanfaatkan kemunculan cahaya di depannya, Feng Hao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengukur sekelilingnya. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena yang dia lihat adalah segala sesuatu di sekitarnya adalah sejenis es hitam yang aneh. Bahkan bisa dikatakan kemanapun dia memandang ada kristal es hitam. Bahkan tanah yang mereka lewati pun terbuat dari es hitam. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Grand Miss Sovereign dan Good and Evil Sovereign sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Namun, Feng Hao dan yang lainnya tercengang. Memang ada sesuatu di dunia ini. Sungguh sulit dipercaya bahwa ada lingkungan seperti itu di bawah. Jangan sentuh balok es ini. Raja Kilin Api Hitam penasaran. Ketika dia melihat ada batu kristal es hitam di sampingnya, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Namun, dia dihentikan oleh primordial Chaos Sovereign. Raja Api Hitam Kilin menarik kembali telapak tangannya secepat kilat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Embusan udara dingin keluar dari batu kristal es. Kabut es hitam hampir menyentuh telapak tangan Raja Api Hitam Kilin. 2458 Apakah perlu menjadi begitu menakutkan? Wajah Blackfire Kilin Sovereign dipenuhi dengan keheranan. Namun, ia juga pernah melihat fenomena aneh yang terjadi pada batu kristal es hitam tersebut. Jika dia tidak menarik tangannya tepat waktu, dia akan terkontaminasi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Penguasa jahat baik dan jahat memutar matanya. Itu tidak benar. Jika kristal es hitam ini benar-benar menakutkan, bukankah jalan yang kita lalui sudah lama terkontaminasi olehnya dan menjadi pahatan es? Feng Xiaoyun mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung. Itu tidak benar. Perhatikan lebih dekat jalan di belakangmu. Ini sedikit berbeda dari kristal es hitam di sekitarnya. Pada saat ini, Feng Hao juga berseri-seri saat dia berkata. Dia juga baru mengetahui hal ini karena dia melihat kristal es di bawah kakinya tampak agak tidak pada tempatnya dengan yang lain. Namun, dia juga tidak bisa menjelaskan mengapa perasaan itu muncul. Segera setelah itu, semua orang mengamati dengan cermat dan menemukan sesuatu yang berbeda. Meskipun tempat mereka berada, termasuk jalan di belakang mereka, ditutupi oleh kristal es hitam, terlihat jelas bahwa warnanya jauh lebih redup. Jika bukan karena cahaya, seseorang tidak akan dapat mendeteksi perubahan kecil ini jika mengamatinya dengan cermat. Itu benar, ini adalah satu-satunya jalan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Baik itu masuk atau keluar dari kedalaman area terlarang, hanya mereka yang mengetahui triknya yang dapat melewatinya dengan aman. Jika tidak, begitu kamu bersentuhan dengan yang asli kristal es hitam, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Master of Primordial Chaos menganggup dan berkata kepada semua orang, ayo pergi. Mungkin yang akan kalian lihat adalah area terlarang permulaan absolut yang sebenarnya. Mendengar ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah ini bukan kawasan terlarang permulaan absolut yang sesungguhnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Segera, Master of Primordial Chaos mengambil dua langkah ke depan dan memberi isyarat agar semua orang berhenti untuk sementara waktu. Dia berjalan dengan cara yang aneh. Dimanapun kakinya mendarat, ada kehadiran energi dewa kuno di tanah. Dia tidak akan bersentuhan dengan kristal es hitam asli. Feng Hao dan yang lainnya memandang Master of Primordial Chaos dengan penuh minat. Area terlarang permulaan absolut ini terkait dengan keberadaan dewa kuno. Bagi para ahli di level mereka, tidak diragukan lagi itu lebih menarik. Eh. Setelah berjalan beberapa saat, Grand Miss Sovereign tiba-tiba berhenti dan berteriak kaget. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Penguasa baik dan jahat memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa Sovereign of Primordial Chaos tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu kecuali sesuatu yang besar terjadi. Jelas sekali, apapun yang terjadi di tanah terlarang permulaan absolut bukanlah kabar baik. Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah dan kembali ke posisi semula. Tapi kali ini, dia menunjukkan gerak kaki aneh itu berulang kali. Namun kali ini, dia berhenti di posisi yang sama dan tidak bergerak. Pada saat ini, ekspresi Sovereign of Primordial Chaos sangat serius. Dia berdiri diam di tempat dengan mata terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berbicara karena takut mengganggu kontemplasi Sovereign of Primordial Chaos. Setelah beberapa saat, Sovereign of Primordial Chaos menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Dia kembali ke posisi semula seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sekali lagi, dia menunjukkan gerakan kaki yang aneh itu. Tapi kali ini, tidak ada kejutan apapun. Dia masih berhenti di tempat aneh yang sama. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di depan penguasa kekacauan primordial yang menghalangi dia untuk bergerak maju. Kali ini, Sovereign of Primordial Chaos menyerah sepenuhnya. Dia berjalan ke tempat yang sama dengan wajah agak pucat. Mungkinkah ada yang salah dengan segelnya? Tanya penguasa baik dan jahat. Dia tahu satu atau dua hal tentang tanah terlarang permulaan mutlak. Tempat ini bisa dikatakan sebagai pintu masuk menuju tanah terlarang permulaan mutlak. Tapi kalau dilihat dari ekspresi Sovereign of Primordial Chaos, jelas ada sesuatu yang salah. Sovereign of Primordial Chaos menggelengkan kepalanya dan menatap semua orang. Saya khawatir ada yang salah dengan segelnya. Saya tidak bisa mengaktifkan segel sesuai dengan metode yang diturunkan di masa lalu untuk memasuki tanah terlarang. Mendengar itu, wajah semua orang berubah. Jika ada yang salah dengan segelnya, bukankah hal yang sama juga terjadi pada segel lainnya? Jika ada yang salah dengan segel di sini, bukankah segel lainnya juga akan sama? Jika ada yang salah dengan mereka, bukankah hal yang sama juga terjadi pada makhluk iblis? Itu tidak mungkin. Segel ini dibuat oleh dewa kuno, dan tidak ada masalah apapun dengannya selama bertahun-tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Ia tidak berani mempercayainya, karena jika benar maka akibatnya akan terlalu parah. Setelah itu, penguasa surgawi yang baik dan jahat juga tidak mempercayainya dan mengambil langkah maju. Langkahnya persis sama dengan penguasa primordial, namun hasilnya sama. Dia mencapai tempat yang sama dan tidak bisa melangkah maju lagi. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi jalan mereka. Sial, ada yang salah dengan segelnya. Penguasa baik dan jahat mundur dan mengertakkan gigi. Wajahnya sangat pucat. Bisakah ini diperbaiki? Feng Hao juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ada yang salah dengan segel tanah terlarang. Hanya beberapa makhluk iblis yang akan menyerang dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, keberadaan mengerikan yang tersegel di kedalaman mungkin akan muncul kembali. Penguasa kekacauan primordial menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya harus meluangkan waktu untuk mencari tahu apa masalahnya. Ini terlalu aneh. Penguasa baik dan jahat berjongkok dengan ekspresi muram dan melihat ke tempat yang baru saja dia lewati, seolah sedang mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan mengertakkan gigi. Aku tahu apa masalahnya. Sampah-sampah dari lembah dao yang mendalam itu. Perubahan mendadak pada penguasa baik dan jahat membuat semua orang bingung. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan lembah dao yang mendalam? Apa maksudmu? Wajah penguasa kekacauan primordial berubah muram. Ini bukan masalah kecil, karena ini menyangkut segel tanah terlarang. Bahkan jika lembah dao yang mendalam tidak mempedulikannya, mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu bisa melihatnya sendiri. Riak energi yang dipancarkan saat segel diaktifkan sangatlah lemah. Ini berarti segel tersebut belum diperkuat selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata penguasa jahat, baik dan jahat, bahkan Feng Hao dan yang lainnya yang tidak menyadari situasinya mengerutkan alis mereka. Segel tanah terlarang permulaan absolut sangatlah penting, namun belum ada yang memperkuatnya. Tidak peduli seberapa kuat lembah dao yang mendalam, semua orang di dunia penglai akan mempunyai pendapat masing-masing jika masalah ini menyebar. Pada saat itu, lembah dao yang mendalam akan berada dalam posisi yang sangat canggung. Primordial Chaos Soverein menarik nafas dalam-dalam dan berjongkok. Matanya tertuju pada es hitam seolah ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan lembut. Itu memang seperti yang dikatakan oleh penguasa jahat yang baik. Riak energinya sudah sangat lemah. Jika bukan karena segel yang menyerap energi dunia, ia pasti sudah lama runtuh. Wajah Primordial Chaos Soverein pucat pasi. Ini mungkin alasan kekacauan di tanah terlarang awal mutlak. Ketika mereka datang, mereka sudah tahu bahwa tanah terlarang primordial adalah yang pertama meletus, tetapi tanah terlarang permulaan absolut mengikuti dari belakang. Hal ini membuat mereka agak sulit menebak mengapa kedua tanah terlarang itu bisa meletus secara bersamaan. Tampaknya segel dari tanah terlarang awal mutlak telah kehabisan energi. Meskipun keberadaan kuat di dalam segel tidak dapat keluar, beberapa makhluk iblis biasa masih dapat dengan tidak hati-hati mengungkapkan beberapa kekurangan pada segel tersebut. Sehingga, mereka muncul di luar dan bahkan menimbulkan kerusuhan. Apakah ada yang bisa kita lakukan sekarang? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Dia akhirnya memahami penyebab masalah ini. Itu semua karena tidak bertanggung jawabnya lembah dao yang mendalam. Segel tanah terlarang permulaan absolut adalah hal yang penting, namun sebenarnya mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika orang tua yang menjaga klan mengetahui hal ini, aku khawatir bahkan sekte gerbang surgawi pun tidak akan bersenang-senang. Penguasa jahat yang baik menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lembah dao yang mendalam telah sepenuhnya runtuh. Mereka duduk dalam posisi kekuatan hegemonik, tetapi mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hari ini, hanya beberapa makhluk iblis biasa yang bergegas keluar dari celah segel, dan itu sudah cukup untuk membuat orang-orang dilembah suan dao panik. Jika seluruh segelnya runtuh di masa depan, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Saat itu, seluruh kehidupan akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini bukan hanya dunia pengelai saja. Bahkan tempat-tempat seperti benua seratus ras akan jatuh ke dalam kondisi tak terkalahkan. Huff! Orang tua itu, Primordial Chaos Sovereign dengan dingin mendengus, tapi dia tidak mengatakan apapun. Namun, Feng Hao bisa melihat sedikit ketakutan di mata penguasa kekacauan Primordial. Dia sudah menduga bahwa lelaki tua yang melindungi klan Primordial Chaos Sovereign itu tidaklah sederhana. Setidaknya, dia bisa membuat seseorang seperti Primordial Chaos Sovereign mengungkapkan ekspresi seperti itu. Kita harus tahu bahwa Grand Miss Sovereign tidak sedikit pun takut bahkan ketika menghadapi ahli tertinggi lembah suan dao, Tong Tian. Ketika Grand Miss Sovereign menyebutkan pelindung klan, ekspresinya sedikit berubah. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah memperbaiki segel tersebut dan menyediakan energi yang cukup agar dapat beroperasi kembali. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Kata penguasa baik dan jahat setelah pertimbangan singkat. Apa solusinya? Tanya Feng Hao dengan alisnya dirajut. Jika ada cara untuk memperbaiki segelnya, maka akan mudah untuk mengatasinya. Namun jika mereka tidak bisa melakukannya, maka itu akan menjadi masalah besar. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat saling bertukar pandang. Setelah merenung sejenak, mereka menggelengkan kepala. Dilihat dari ekspresi mereka, akan sangat sulit untuk memperbaiki segelnya. Bahkan bisa dikatakan keduanya tidak punya ide apapun. Segel ini disebut segel kekacauan primal tak berujung. Legenda mengatakan bahwa dewa kuno yang menciptakan tanah terlarang permulaan absolut adalah eksistensi yang membelah dunia dan membelah kekacauan. Dia menggunakan kekuatan kekacauan dan menggabungkannya dengan kekuatan kekacauan. Dao Agung Langit dan Bumi membentuk segel ini. Grand Miss Sovereign menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menjelaskan asal-muasal segel tersebut. Dahulu kala, ketika langit dan bumi belum ada, dunia hanyalah sekelumit kekacauan yang kabur tanpa apapun. Namun, suatu hari, makhluk aneh lahir dalam kekacauan itu, dan itu adalah panggu. Dia membelah dunia, menerobos semua kekacauan, dan menciptakan dunia, matahari, bulan, dan bintang. Adapun dewi lainnya, Nuwa, dia menciptakan segala sesuatu di dunia. Di bawah upaya kedua dewa kuno ini, keteraturan secara bertahap terbentuk di dunia. Matahari, bulan, dan bintang-bintang lahir, dan banyak sekali ras yang lahir. Namun, suatu hari, dalam kekacauan itu, makhluk gelap jenis lain lahir. Kemana pun mereka lewat, ada keheningan yang mematikan. Makhluk yang ternoda auranya pada akhirnya akan berevolusi menjadi jenisnya sendiri, tanpa kesadaran sedikitpun. Mereka hanya bisa membantai dan mengasimilasi ras lain. Saat makhluk itu muncul, seluruh langit dan bumi menjadi panik. Sedemikian rupa sehingga langit dan bumi bahkan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Akhirnya, di saat-saat terakhir, para dewa kuno yang tertidur lelap setelah menciptakan langit dan bumi terbangun. Menghadapi makhluk kegelapan jenis ini, kedua dewa kuno menyadari bahwa mereka tidak memiliki metode sedikitpun untuk memusnahkannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyegelnya. Itulah alasan mengapa tiga kawasan terlarang besar muncul. Setiap area terlarang menyegel makhluk yang sangat menakutkan. Sejak saat itu, para dewa kuno telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Setelah diam-diam mendengarkan rahasia kuno yang tidak diketahui ini, Feng Hao dan yang lainnya terdiam. Ini melebihi ekspektasi mereka. Bahkan para dewa kuno tidak memiliki cara untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka juga tahu persis betapa menakutkannya makhluk yang disebut kegelapan ini. Mungkinkah hanya ada dua dewa kuno dalam sejarah. Feng Hao bertanya dengan cemberut. Secara logika, Pangu menciptakan langit dan bumi, sedangkan Nuwa menciptakan segala sesuatu di dunia. Tapi siapa mereka? Apakah mereka benar-benar satu-satunya dua dewa kuno di dunia? Haha, aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, ini hanya legenda. Kita tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Sang Gren Miss Soverein tertawa. Namun segera setelah itu, wajahnya berubah serius. Ini juga berarti bahwa keberadaan yang tersegel di area terlarang sangatlah mengerikan. Bahkan kami, para penguasa, tidak dapat melawannya. 2460 Keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dipecahkan oleh Feng Hao. Itu karena dia tahu bahwa meskipun semua orang terus diam, itu akan sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengaktifkan kembali segel primal chaos yang abadi. Kalau tidak, tidak ada artinya bagi mereka untuk memasuki zona terlarang ini. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak bisa memasuki kedalaman zona terlarang. Mereka sudah diblokir di luar. Berbalik dan pergi untuk mencari masalah dengan Tong Tian. Ide ini tidak mempunyai kelayakan praktis. Pada saat ini, apakah itu Sovereign Grand Miss atau Feng Hao, mereka semua dapat menebak bahwa Sovereign Tong Tian benar-benar menipu mereka. Pakar yang bertanggung jawab atas segel disinilah yang tidak memikirkan masalah ini. Bahkan jika Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka memberi tahu Skypiercer Sovereign. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Feng Hao di dalam hatinya. Saat ini, satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah segel tersebut. Primordial Chaos Sovereign dan Evil Sovereign, yang paling akrab dengan segel kekacauan abadi, berpikir keras. Saat ini, bahkan mereka tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Meskipun mereka akrab dengan segel zona terlarang awal mutlak, mereka hanya bisa mengandalkan catatan yang ditinggalkan oleh senior mereka untuk memperkuat segel tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana segel itu terbentuk. Bagaimanapun, itu adalah segel yang dibuat oleh Dewa Kuno. Meskipun mereka penguasa, mereka tidak dapat memahaminya. Tingkat kekuatannya tidak sama. Sama seperti Feng Hao, yang berada di alam Kaisar Agung, jika dia tidak menerobos ke alam berdaulat, dia tidak akan pernah memiliki kekuatan penguasa. Kami hanya bisa mencobanya sekarang. Grand Miss Sovereign mengerutkan alisnya saat sebuah ide muncul di benaknya. Meskipun menurutnya itu tidak mungkin, dia tidak punya pilihan selain mencobanya karena hanya ada satu peluang saat ini. Apa itu? Guru baik dan jahat mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Suntikan energimu ke dalam segel dan lihat apakah itu cukup untuk mengaktifkan segel kekacauan primal abadi. Kata Tuan Grand Miss setelah merenung sejenak. Mendengar itu, guru baik dan jahat menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan kelayakan solusi ini. Lalu, dia menganggupkan kepalanya. Tampaknya inilah satu-satunya cara. Bagaimanapun, mereka hanya mengenal segel pada tingkat yang relatif sederhana. Aku pergi dulu. Master Grand Miss maju selangkah dan berlutut di tanah dengan pancaran Selama kemudian, dia membantingnya ke tanah. Ledakan. Suara yang dalam tiba-tiba bergema di dunia kegelapan yang sunyi dan kristal es hitam di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia kristal es yang gelap telah menyala. Namun situasi ini hanya berlangsung sesaat. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar kembali menjadi gelap, dan tidak ada bedanya dari sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Grand Miss Sovereign memang telah terjatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat seolah-olah dia akan pingsan. Ekspresinya persis sama seperti saat dia menderita murka surgawi dari teratai merah sebelumnya. Melihat ekspresi primordial Chaos Sovereign, wajah Feng Houdan yang lainnya berubah, mengira sesuatu telah terjadi. Penguasa baik dan jahat surgawi berkedip-kedip, sementara Feng Houdan yang lainnya mengamati sekeliling mereka, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Grand Miss bertanya dengan alisnya yang terkatup rapat. Ini sedikit tidak biasa. Hanya dalam waktu singkat, siangkan. Penguasa kekacauan primordial terengah-engah. Untungnya, dia didukung oleh penguasa surgawi yang baik dan jahat. Kalau tidak, dia akan roboh ke tanah tanpa kekuatan untuk menggerakkan satu jaripun. Setelah beberapa saat, Master Grand Miss sepertinya sudah pulih sedikit. Dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh Feng Houdan yang lainnya untuk tidak terlalu gugup. Segel tadi menghabiskan seluruh kekuatanku. Penguasa kekacauan primordial terengah-engah. Jelas, dia telah memulihkan Hanya dalam waktu singkat, segel tersebut telah mengeluarkan energi di tubuhnya, hampir menyebabkan dia mati karena kelelahan. Ekspresi Feng Houdan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Seberapa besar energi di dalam tubuh suatu eksistensi dengan budidaya Grand Miss Exalt. Namun, itu benar-benar tersedot dalam waktu singkat. Seberapa mengerikankah segel primal chaos yang abadi? Meski aku sedikit terkejut, ini tetap berguna. Namun, senyuman muncul di wajah Grand Miss Soverein. kulitnya yang pucat membuat hati seseorang sakit. Dia melihat sekeliling dan berkata, energi segelnya jelas telah terisi kembali. Namun, sepertinya itu tidak cukup. Mendengar itu, semua orang langsung khawatir dan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Benar, mereka telah menemukan solusinya. Namun menurut situasi Master Grand Miss, bahkan jika Evil Good dan Soverein-Soverein melakukan hal yang sama, itu masih jauh dari cukup. Itu karena energi yang dibutuhkan untuk segel primal kekacauan abadi terlalu besar. Bahkan seseorang dengan budidaya Master Grand Miss terkuras hanya dalam waktu singkat. Jika itu orang lain, bisa dibayangkan apa hasilnya. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Mari kita mundur dan biarkan sampah di lembah dao yang mendalam membereskan situasi ini. Lagi pula, mereka memiliki lebih dari selusin penguasa. Kita akan memberi tahu mereka konsekuensi dari masalah ini. Penguasa yang baik dan berdaulat yang jahat mengertakkan gigi. Situasi ini benar-benar membuatnya gila. Jelas ada solusi di depan mereka, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Master Grand Miss juga menghela nafas. Tidak ada jalan lain. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melakukan ini. Mereka hanya bisa menyerahkannya pada sekte Skyreach. Bagaimanapun, lembah dao yang mendalam memiliki banyak sumber daya. Saya khawatir kami tidak akan bisa pergi. Tiba-tiba, Feng Hao juga mengangkat kepalanya dan tertawa getir. Segera setelah itu, energi sembilan warna tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi aura agung yang tiba-tiba mengelilingi semua orang. Awalnya, semua orang masih terkejut mengapa Feng Hao mengatakan ini. Dengan sangat cepat, mereka memahami alasan dibaliknya. Pada saat ini, bahkan wajah Grand Miss Sovereign pun berubah sangat jelek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.